Pemirsa, meski lebaran masih sekitar 3 pekan lagi, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai dikunjungi para pemburu baju baru. Mereka sengaja datang di awal Ramadan untuk hindari kepadatan Tanah Abang. Para pedagang mengaku omset mereka meningkat hingga 40 persen. Ya, Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri memang masih lama, masih ada 3 minggu lagi, tapi ternyata animu masyarakat dalam berburu baju lebaran ini sudah sangat tinggi. Di Pasar Tanah Abang Blok A ini dari tadi sudah banyak sekali masyarakat yang mencari baju lebaran. Pasar Tanah Abang Jakarta mulai ramai dikunjungi para pemburu baju lebaran. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah warga luar Jakarta pun rela jauh-jauh datang ke Pasar Tanah Abang untuk berburu baju lebaran. Ramanya pengunjung Tanah Abang menjadi berkah bagi para pedagang. Terlebih sebelumnya, Tanah Abang sempat sepi karena dilanda pandemi. Para pedagang di Tanah Abang pun mengaku mengalami kenaikan omset saat memasuki bulan Ramadhan ini. Kenaikan di awal Ramadhan mencapai 40 persen. 40 persen bisa. Puncak ramean diperkirakan pertengahan Ramadhan? Ya, pertengahan atau enggak 10 hari setelah Ramadhan. Salah satu pengunjung dari Batang, Jawa Tengah, Niken, mengaku sengaja datang ke Tanah Abang di awal Ramadhan untuk hindari kepadatan jelan lebaran. Pasar Tanah Abang dipilih sebagai lokasi berbelanja karena baju lebaran yang dijual di Tanah Abang beraneka ragam, terutama baju muslim. Selain itu, harga di Tanah Abang relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Ya, karena waktunya masih di awal Ramadhan ya, mungkin enggak terlalu ramai dibandingkan ketika sudah mepet hari Raya Idul Fitri begitu. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Bekasi, Siti Hajar, mengaku datang ke Tanah Abang untuk berbelanja lebih banyak. Seperti untuk membeli baju keluarga yang akan dipakai di hari Raya. Kita kalau ke sini buat satu keluarga gitu, mbak. Kadang karena kita keluarga besar ya, kalau Betawi, jadi biasanya rata-rata nyarinya samaan buat sekeluarga besar. Ini kebetulan nyari buat yang laki-laki nih, berarti total ada sekitar 8 dewasa sama anak-anak ya. Kayaknya sih tahun ini kita sengaja nyarinya yang gamis gitu. Jadi biar samaan gamis buat sholat id kan sama keliling gitu. Selain baju untuk keluarga, para pengunjung Tanah Abang, terutama perempuan, mengaku datang ke Tanah Abang untuk mencari baju gamis yang sedang keren. Nah, kalau tadi kami berbincang dengan pedagangnya, kalau baju untuk perempuan nih yang lagi ke-trend adalah baju gamis shimmer. Nah, ini lihat nih, warnanya ini memang shimmer, mengkilap begitu. Dan kalau saya pegang tadi bahannya halus sekali. Lalu juga warnanya cantik dan juga ada motif-motifnya. Nah, untuk baju-baju shimmer ini harganya adalah Rp280.000. Jadi memang cukup affordable dan juga terjangkau. Dan pasti warnanya cantik-cantik. Selain baju-baju ini ada banyak sekali ribuan model baju-baju lebaran. Dari pemirsa yang juga belum mendapatkan baju lebaran bisa langsung datang saja ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dari Jakarta, Amrina Rida, Laksana, Anyus melaporkan. Pemirsa di Kota Medan, Sumatera Utara, ada sebuah masjid yang dibangun tahun 1854, tapi masih kokoh hingga sekarang. Masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan ke Sultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani, atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut, Iyo Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecematan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan Ketujuh tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan, yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu, yakni dominan kuning, masjid Raya Al-Usmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Pembangunan masjid ini terbuat, terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya Kota Medan, menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Usmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat idul fitri. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainius, melaporkan. Terima kasih telah menonton!